Halo Pinats Gang, umumnya rasa bosan hanya dirasakan oleh manusia aja ya, tapi ternyata hewan pun juga bisa merasakannya loh. Bahkan mungkin terkesan lucu kalau kita lihat. Seperti hewan-hewan yang bakalan TSP bahas kali ini, inilah kelakuan-kelakuan hewan ketika gabut. Tapi bagi kamu yang belum subscribe, ketikkan dulu dong tombol subscribe-nya yang ada di bawah ini, biar kamu gak ketinggalan info seru lainnya dari TSP. Domba Main Ayunan Guys, pernah lihat gak Domba Main Ayunan? Nah, coba deh kamu lihat video yang satu ini. Terlihat sekumpulan domba sedang berada di ladang, tapi coba perhatikan lagi deh. Ada sekor domba yang sedang main ayunan kesana kemari. Kelihatannya asik banget ya. Tapi guys, ternyata domba itu bukan lagi main ayunan. Melainkan domba itu tersangkut di ayunan ban dan mencoba untuk melepaskan diri. Sementara domba-domba yang lain cuma bisa ngeliatin aja tuh. Kasian sih, tapi lucu juga ya guys. Kambing Gabut Kalau ngeliat kambing yang satu ini, pasti bikin gemes nih. Sekor kambing berwarna hitam sedang main perosotan di sebuah tangga tuh. Awalnya sih, kambing itu sedang bersantai di jalan menurun. Eh, gak lama kemudian kambing itu merosot ke bawah guys. Lucunya setelah sampai di bawah, kambing itu kembali mengulanginya hingga beberapa kali. Udah kayak anak kecil yang lagi main perosotan kali ya. Gajah Meluncur Kalau kamu menuruni bukit, pasti capek banget kan? Apalagi kalau harus berjalan kaki. Nah, tapi mungkin aja kan kita bisa ngikutin cara anak gajah yang satu ini. Kamu liat aja tuh, ketika ia ingin menuruni bukit, anak gajah itu malah berseluncur pada tanah yang agak sedikit basah sehingga memudahkan anak gajah itu meluncur sampai ke bawah bukit. Kayaknya seru juga nih. Ikan Bertengkar Siapa di sini yang sering bertengkar? Bukan cuma manusia aja loh yang bisa bertengkar. Ikan juga bisa. Terlihat dua ekor ikan yang berada di dalam akwarium yang berada di dalam lubang yang berbeda guys. Kemudian ikan itu menyemburkan pasir ke ikan yang berada di dalam lubang di depannya. Seperti ingin membalas perbuatan temannya itu, ikan yang satunya pun membalas kembali dengan menyemburkan pasir. Kalau kayak gini, kayaknya gak bakalan selesai-selesai nih. Habisnya siapa yang mau ngelerai coba. Anak Kucing Ibu mana sih yang gak panik kalau anaknya berada di dalam bahaya? Nih, di dalam video ini ada induk kucing dan dua anaknya yang berada di dalam lorong sebuah permainan perosatan anak-anak tuh guys. Tapi salah satu anak kucing itu berseluncur di perosotannya. Nah, induk kucingnya mungkin takut anaknya kenapa-kenapa kali ya. Makanya induk kucing itu membawa anaknya untuk masuk ke dalam lorong. Tapi lucunya guys, ketika induk kucing itu membawa anaknya ke atas, anak kucing lainnya malah berseluncur lagi. Haduh, dasar para bayi-bayi kucing gemes. Kasian makmu tuh. Anjing Berenang Kalau cuaca yang lagi panas, enaknya emang mandi sih biar seger. Tapi kayaknya yang dilakukan oleh ketiga anjing ini boleh juga nih. Di dalam video ini memperlihatkan tiga ekor anjing yang sedang berada di pinggiran kolan. Lalu salah satu dari mereka menceburkan diri ke dalam air. Dan anjing yang lainnya pun ikut menceburkan diri dari arah yang lain. Dan yang paling bikin gemesnya, salah satu dari anjing itu melompat ke dalam air dengan gaya gak biasa. Lompatannya jago bener ya guys. Pandai Gabut Siapa di sini yang mageran alias males gerak? Tapi magerannya kamu udah kayak panda ini belum? Sekor panda yang berada di kebun binatang ini lesu banget guys. Sampai-sampai buat turun aja, ia harus merosot kayak gitu. Ketika sampai di bawah, eh si pandanya malah tiduran lagi. Rebahannya enak banget ya, jadi pengen ikutan. Suara kera ola wungko Kalau kamu lagi bosan, suka nyanyi gak guys? Biar ada kesibukan gitu. Dan kayaknya cara ini yang dilakukan kera ketika mengeluarkan suara dengan cepat tuh guys. Jadi terdengar lucu banget ya. Waduh, bener-bener deh. Lucu-lucu banget kalo hewan lagi bosan. Gimana pendapat kamu nih guys? Ayo dong sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax